Intro Hai hai Sobat Info Apakah kamu tau kaki seribu? Hewan yang juga disebut leluing ini adalah jenis atropoda yang terkenal karena jumlah kakinya yang sangat banyak Kakinya tidak benar-benar berjumlah seribu, rekor terbanyak hanya 750 kaki Namun itu sudah cukup untuk membuat banyak orang merasa jeli atau bahkan takut terhadap hewan ini Kalau kamu termasuk orang yang takut terhadap kaki seribu, kamu patut bersyukur karena hidup pada zaman modern Jika kamu hidup di kawasan Amerika Utara 370 tahun lalu, kamu bisa mati ketakutan melihat artoflora, kaki seribu terbesar yang pernah hidup di bumi Seberapa besar mereka dan apa saja fakta uniknya? Itulah 5 fakta artoflora, kaki seribu terbesar yang pernah hidup di bumi Sebelum mulai, yuk dukung channel ini agar kami bisa lebih semangat lagi buat memberikan sobat info, fakta, dan informasi yang unik Serta bermanfaat dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga share agar semakin banyak orang mengetahui info ini Terdiri dari banyak spesies Artoflora bukanlah nama dari satu spesies saja, tapi merupakan genus artopoda purba yang memiliki beberapa spesies Spesies terkecilnya Artoflora maisei dan yang terbesarnya Artoflora armata Fosil Artoflora ditemukan di Amerika Utara dan Skotlandia Dan para ilmuwan memperkirakan mereka hidup di daerah hutan dan rawa-rawa Merupakan Hewan Invertebrata Darat Terbesar Yang Pernah Hidup Artoflora bukan saja merupakan kaki seribu terbesar Tapi mereka juga adalah hewan invertebrata darat terbesar yang pernah hidup di bumi Ukuran spesies terkecilnya saja bisa mencapai 30 cm Sedangkan Artoflora armata spesies yang terbesar bisa mencapai panjang 2,5 meter Fosil Artoflora umumnya ditemukan berupa jejak kaki mereka yang tercetak di batuan Bentuk jejak kakinya sekilas mirip jejak ban mobil Dan karena belum pernah ditemukan fosil Artoflora utuh Tidak menutup kemungkinan ukuran mereka sebenarnya bisa lebih besar lagi Belum diketahui secara pasti apa makanan mereka Kaki seribu zaman modern umumnya adalah pemakan tumbuhan Tapi ada juga yang karnivora Lalu bagaimana dengan si kaki seribu raksasa? Ilmuwan rupanya masih belum yakin apa yang mereka makan Namun diperkirakan Artoflora adalah herbivora Itu karena sejauh ini belum berhasil ditemukan bagian mulut dari fosil Artoflora Sehingga menimbulkan spekulasi bahwa mereka tidak memiliki bagian mulut yang kuat Maka mereka mungkin adalah pemakan tumbuhan Plus di bagian perut mereka pun ditemukan fosil tumbuhan purba Tapi ada juga yang memperkirakan bahwa Artoflora mungkin bisa menjadi karnivora oportunis Alias memangsa hewan lain yang lebih kecil yang kebetulan lewat di hadapan mereka Mereka mungkin tidak punya predator Lalu bagaimana dengan predator bagi Artoflora sendiri? Ada ke hewan yang cukup besar dan tangguh untuk memangsah kaki seribu sepanjang 2,5 meter ini? Kemungkinan besar tidak karena berdasarkan fosil Mereka tampaknya tidak punya lapisan rangka luar yang tebal Ketebalan rangka luarnya hanya beberapa milimeter dan strukturnya pun tidak kuat Karena tidak mengandung kalsium karbonat Bisa jadi karena Artoflora memang tidak punya predator sehingga tidak butuh perlindungan semacam itu Punah karena perubahan iklim Jika Artoflora tidak punya predator, maka apa penyebab mereka punah? Kemungkinan besar adalah perubahan iklim Hewan sebesar Artoflora butuh lingkungan hutan yang kaya oksigen dan lembab Namun perubahan iklim yang terjadi sekitar 290 juta tahun yang lalu Membuat bumi menjadi lebih kering sehingga Artoflora pun sulit bertahan Itulah tadi 5 fakta tentang Artoflora Kaki seribu raksasa sekaligus hewan invertebrata darat terbesar yang pernah hidup di dunia Semoga dari info tadi dapat menambah wawasan dari sebat info Oke, kita sudah sampai di penghujung video Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih